Lalu bagaimana dengan roh yang bertasjid? Tafkhim kah? Tartik kah? Ini tidak mempengaruhi tasjidnya Tapi yang dilihat adalah koidah ini Rohnya berharokat apa? Kalau fathah ya berarti Tafkhim Kalau kasroh ya berarti Tartik, tipis Contohnya Bismillahirroh Tafkhim atau Tartik gitu? Tafkhim Jangan fokus pada sebelum huruf rohnya Tapi dilihat pada huruf rohnya Dan tasjidnya tidak berpengaruh Bismillahirroh Berarti harokat fathah Berarti Tafkhim Hirroh Bismillahirroh Karena berharokat fathah Menjadi Tafkhim Jangan terkecoh dengan tasjidnya Tapi karena tasjid ditambah saja getarannya Karena harus ditahan dulu Hirroh Sedangkan Tafkhim atau Tarkiknya Dia menjadi Tafkhim Tidak terpengaruhi oleh tasjid Contoh yang lain Bilbirri Wattakwa Birri Tafkhim Tarkik Tarkik Berharokat Kasroh Bilbirri Birri Bukan birri Tapi birri Bentar Bitar 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 Terima kasih.